Berbagai hiasan dan gantungan baju ini dihasilkan belasan anak-anak dalam lomba deko art di Surabaya. Dinamai deko painting, gelaran ini juga berlangsung meriah oleh penampilan berbagai model celik. Talangan yang biasanya jadi perkakas dapur ini berubah jadi cantik di tangan cekatan anak-anak peserta deko art painting yang digelar di Surabaya minggu sore. Begitu juga dengan perkakas rumah lainnya, mereka menyulapnya jadi hiasan dinding, gantungan baju, serta hiasan kamar tamu. Meski usianya masih imut, mulai dari 3 sampai 10 tahun, mereka sudah ahli mewarnai deko painting yang sudah disediakan panitia. Limba kertas yang sudah dicetak, dicat, lalu dilapisi dengan warna dasar putih, lalu dengan teknik woodgarning, para peserta menuangkan idenya sebaik mungkin. Karena kebanyakan peserta lomba anak-anak, panitia tidak memberikan batasan waktu. Keterampilan serta ide kreatiflah yang jadi dasar para dewan juri untuk menentukan pemenang. Tujuannya supaya kreatif, mengenal bahan baku, gitu. Terus supaya bisa membuat sesuatu yang berguna dengan tema. Acara lomba art painting ini bertambah meriah dengan lenggang-lenggok para peserta cilik peragaan Lusana. Baju pesta, casual, serta tren baju anak perempuan ditampilkan oleh para desainer. Meski baru pertama tampil, para model cilik ini cukup percaya diri. Soalnya kita bisa menunjukkan dirinya kita, jadi kayak kita kesulitannya adalah kayak kita tidak boleh malu. Dan sometimes kalau I don't, kayak confident gitu, aku biasanya malu tapi aku have to kayak try my best gitu. Pelombaan ini pun memperebutkan hadiah dengan total 7,5 juta rupiah, serta piagam penghargaan dan juga private beko pending. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!